Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk saudara-saudaraku Dimanapun Anda berada Oke di pagi yang penuh kasih sayang Allah ini Saya berharap Anda dan keluarga Anda Selalu mendapatkan keberlimpahan rizki Dan rizki yang paling utama adalah Rizki kesehatan lahir dan batin Oke saudara-saudaraku yang insya Allah Cerdas hati dan pikirannya Di pagi yang penuh anugerah Allah ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi Yang cukup penting Cukup menarik dan insya Allah Bermanfaat untuk kita semua Bermanfaat untuk kita semua Terutama bagi saudara-saudaraku yang saat ini Masih diposisikan oleh Allah Untuk merawat anggota keluarganya Yang masih terbaring sakit Oke Saudara-saudaraku, teman-temanku Dan sahabat-sahabatku yang insya Allah Cerdas hati dan pikirannya Di pagi yang penuh kasih sayang Allah ini Saya akan memberikan judul Untuk tema kali ini yaitu Kunci ke-33 Yang berisi nutrisi untuk Anda Yang saat ini masih merawat Anggota keluarganya yang sakit Oke Sebelum saya kupas materi ini Silahkan Anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa Untuk ketuk tanda lonceng Agar Anda dapat selalu mengikuti Video-video saya yang terbaru Agar Anda dapat Terus memantau Terus ini ya Terus menerima asupan nutrisi-nutrisi Batin untuk Anda Oke Untuk kunci ke-33 ini Saya akan memberikan sebuah nutrisi batin Yang nutrisi batin yang sangat penting Sangat penting untuk Gudang jiwa Anda Untuk alam bawah sadar Anda Untuk jiwa Anda Oke Saudara-saudaraku Kalau kita amati memang Ketika kita merawat Si sakit Kita merawat orang tua yang sakit Kita merawat saudara yang sakit Apalagi yang kita rawat ini Sudah sepuh Sudah pelupa Mohon maaf Jadi kadang Rewel Mengeluh Gitu ya Dan Anda mungkin Merawatnya juga tidak sebentar Anda perlu mengeluarkan biaya Tenaga Pikiran Oke Itu kondisi umum Artinya ya begitulah Begitulah kondisi Atau keadaan orang Yang merawat Keluarga Atau anggota keluarganya yang sakit Terutama Sakitnya itu yang lama banget Belum kunjung sembuh Oke Agar nutrisi batin Anda tercukupi Agar jiwa Anda semakin kuat Agar alam bawah sadar Anda itu semakin kokoh Dan agar gudang jiwa Anda berisi sugesti-sugesti positif Maka mulai sekarang tanamkan kuat-kuat di dalam batin Anda Di gudang jiwa Anda Tanamkan kuat-kuat di alam bawah sadar Anda Bahwa mulai sekarang Pandai-pandailah bersyukur Dengan memulai Ya dengan memulai Dengan menjadi manusia spiritual Artinya begini Manusia spiritual Apa saja ya Manusia spiritual itu begini Berfikirnya itu selalu tentang ketuhanan Berfikirnya itu tentang logika-logika nubuah Logika-logika Artinya Yang dia fikirkan ini selalu terkait dengan Kemahabesaran Allah Kemurahan Allah Tentang kasih sayang Allah Begitu Jadi mulai sekarang Sering-seringlah Anda Mensyukuri Mulai dari nikmat-nikmat Allah Yang selama ini Anda terima Bahkan Dari hal-hal yang kecil Dari hal-hal yang kelihatannya kecil Karena Begini ya Kita ini Menjadi manusia modern Itu seringkali Melupakan Melupakan nikmat Allah Kita menganggap itu Sepertinya Bukan nikmat Atau kita menganggap itu sesuatu yang Tidak perlu diperhatikan Tidak perlu di Maknai dengan benar Padahal Ketika Anda kehilangan hal itu Maka Anda bisa Wasalam Artinya Anda bisa mati Anda bisa wafat Anda bisa meninggal dunia Apa itu? Keliatannya sebele Ingatlah Ingat-ingat Berfikirlah Bersyukurlah dari hal-hal yang kecil Contohnya Anda Mulai Bangun tidur Bangun tidur Anda masih bisa Bangun Syukuri itu Bahwa Anda masih bisa Bangun Disyukuri Ya Allah Terima kasih Aku masih bisa bangun Karena sebetulnya Hakikatnya tidur itu kan mati Kalau nyawa kita Kalau ruh kita Masih ditahan oleh Allah Tidak dilepas Tidak dikembalikan ke tubuh Maka kita mati Dan itu Anda tidur Berpuluh ribu kali Berapa ribu kali Anda tidur Berapa ratus ribu kali Anda tidur Dan berapa jam Berapa menit Berapa detik Anda tidur Hidup Anda Anda gunakan untuk tidur Bahkan ada sebuah Ada yang menghitung itu Tidur Anda itu lebih dari Sekitar 20 tahun Kalau usia Anda di 6-70 tahun Bayangkan Hampir separuh umur Anda itu untuk tidur 20-30 tahun itu Anda tidur Dan selama ini Tidak ada masalah Begitu loh Syukuri bahwa Anda Hari ini masih Bisa bangun Tidur Oke Nanti akan saya sambung Di video berikutnya Tentang bagaimana Mensyukuri Nikmat-nikmat Allah Yang sebetulnya Sangat besar Nikmat-nikmat Allah Yang sebetulnya Sangat hebat Sangat besar Tapi kita memandang Rameh Karena Nikmat itu Sudah terlalu lama Ada di tubuh Ada pada di kehidupan Anda Oke Terima kasih Atas waktu yang Anda berikan Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata untuk sembuh Sehat caranya Sangat sederhana sekali Oke Terima kasih Semoga disegerakan Kesembuhan Anda Semoga Anda yang mendampingi Keluarga Anda yang sudah sakit Anda selalu diberi Ketabahan Ketegaran Dan selalu diberi ketenangan Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh